Inilah 5 perempuan yang pernah ada di hati Gading Martin Meski sudah lama bercerai dari Gisel Anastasia Tapi Gading Martin seolah selalu terbawa pada hal-hal yang menyangkut tentang mantan istrinya Salah satunya ialah terkait kasus video porno yang menjerat Gisel saat ini Seperti diketahui, Gisel kini telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus video mesum berdurasi 19 detik yang viral di media sosial beberapa waktu lalu Kabit Umas Polda, Metro Caya, Kombes, Yusri Yunus mengatakan bahwa video tersebut memang benar diperankan oleh Gisel bersama laki-laki berinisial MUD Keduanya juga telah mengakui hal tersebut dan mengatakan bahwa video sur itu diambil sekitar tahun 2017 di Medan, Sumatera Utara Setelah resmi bercerai, kehidupan pribadi Gading kini semakin menjadi sorotan Publik dibuat semakin penasaran dengan kisah semaranya dan bertanya-tanya siapakah perempuan yang menjadi pengganti Gisel Tak seperti mantan istrinya yang terang-terangan menunjukkan tambatan hatinya yang baru Gatrin justru terkesan menutup rapat kehidupan pribadinya dari sorotan media Saya akan membahas daratan perempuan yang pernah mengisi hati Gading Martin Yang pertama ada Astrid Tiar Gading Martin dan Astrid Tiar pernah berpacaran di tahun 2003 silam Meski tidak ada kata nembak, keduanya dikabarkan mulai menjalin kasih sejak November 2003 Hubungan mereka pun mendapat tertutu dari keluarga Bahkan kedua dikabarkan berencana menikah Sayangnya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik di tahun 2006 Yang kedua ada Nirina Yubir Putus dari Astrid Tiar, Gading Martin sempat dekat dengan Nirina Yubir Keduanya juga sering terlibat jalan bersua Bahkan Nirina sempat menemukan Gading merayakan ulang tahun Roy Martin Sekaligus menjenguknya di lembaga permasyarakat Cipinang pada tahun 2006 Saat itu Roy Martin tengah menjalani masa tahanan karena terlibat kasus nakorba Yang ketiga ada Rani Suti Yoso Setelah hubungan dengan Nirina Yubir Kandas, Gading Martin dikabarkan menjalin hubungan dengan Rani Suti Yoso pada awal tahun 2007 Rani merupakan Putri Bungsui Suti Yoso, Gubernur DKI Jakarta kala itu Sayangnya kisah asmara mereka hanya berlangsung selama 7 bulan hingga akhirnya putus pada September 2007 Yang keempat ada Momo Geisha Pada tahun 2010, Gading Martin sempat dikabarkan dekat dengan vokalis grup band Geisha Momo Rumor adanya hubungan istimewa tersebut muncul lantaran keduanya terlihat akrab di Twitter Penyanyi bernama Sinarofa Morina Srinaga ini sempat malu-malu saat ditanya perial kedekatannya dengan Gading Akta Borussia 36 tahun itu juga mengaku-mengagumi suara merdu Momo Yang kelima yang terakhir ada Gisel Anastasia Petualangan cinta Gading Martin pun berlapu pada sosok penyanyi asal Surabaya, Gisel Anastasia Ganting menembak jebelan Indonesia Idol tersebut pada 4 April 2013 Tanpa waktu lama pacaran, keduanya memutuskan untuk menikah pada 14 September 2013 di Bali Dari pernikahan itu, mereka dikanui seorang putri bernama Gempitan Nora Martin Selalu terlihat harmonis, Gading dan Gisel justru mengumumkan sepakat untuk bercerai Keduanya resmi berpisah pada Januari 2019 Keduanya resmi berpisah pada Januari 2019